Pemirsa setelah beberapa waktu lalu berhasil menangkap pengedar sabu jaringan internasional, kali ini Polresta Jambi kembali berhasil membekuk pengedar lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi saat konferensi pers pada Senin 29 Januari 2024. Setelah beberapa waktu lalu berhasil menangkap pengedar narkotika jaringan internasional, Polresta Jambi kembali berhasil membekuk dua pengedar narkotika jenis ganja dan sabu. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi saat konferensi pers pada Senin 29 Januari 2024 lalu. Dilaporkan pelaku pertama yang berinisial RA ini merupakan seorang buruh. Pria berusia 25 tahun itu sempat melarikan diri selama tiga hari. Namun dengan cepat, petugas berhasil membekuk pelaku di kota Padang, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku diamankan ganja kering sebanyak 17 kg, narkotika jenis ganja seberat 0,5 kg, ganja dalam bukusan koran sebanyak 10,46 gram, lalu satu paket narkotika jenis sabu seberat 0,59 gram, satu alat timbang digital, dan satu buah karung plastik. Berdasarkan keterangan pelaku, barang haram tersebut diperolehnya dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, lalu dikirimkan via darat dari Sumatera Barat ke Jambi, namun berhasil dicegah oleh aparat kepolisian. Sementara itu, setelah melakukan pengembangan, pihak Polresta Jambi kembali membekuk satu orang pelaku lainnya yang masih berusia sangat belia, 19 tahun. Pria berinisial DA yang berstatus tidak bekerja ini ditangkap di daerah Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk pada 23 Januari 2023, sekira pukul 3 dini hari. Dari tangan pelaku, aparat berhasil mengamankan ganja seberat 22 kilogram dan sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan keterangan pelaku, barang tersebut dijemput dari Kabupaten Biron Aceh, dibawa melalui jalur darat menuju Medan, Pekanbaru, lalu Jambi. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama adalah 17 paket besar, margoti dari segalanya kering, terbukus asban kuning dengan merat sebanyak 17 euro, kemudian satu buang maru plastik, setengah paket besar margoti dari segalanya, seberat 0,5 kilogram, dua paket kecil narkotika di segalanya, dalam seorang seberat 10,46 gram, kemudian satu paket narkotika di segalanya, seberat 0,59 gram, dan satu limit alatimah berjutan. Pada saat melakukan perangkapan, angkot AHS, Raku-Raku Inggris Tarihari, pelaku berhasil melalui pembangun ini, kemudian setelah diterima hari dilakukan pekajaran, akhirnya pangku berhasil dikabangkan di Kota Badahan, Sumatera Barat. Pelaku berimisi yang dikatakan, umur 25 tahun lagi-lagi pekerjaan guru alamat dalam CDK RT 13 keubahan perawasan itu salah satu alamat dan berdasarkan keterangan dari pelaku yang berhasil yang menyebutkan bahwa ada satu lagi kolega gajah yang posisinya masih berada di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Jirat akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal 111 ayat 2 atau pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup Halim Adrian, Jek TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!